Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back again di channel aku Lucky Terut MS Hari ini aku mau bacakan tentang Entara kamu dan aku Kalian bayangkan Orang yang kalian dealkan Ya Kalian bayangkan Orang yang kalian dealkan Jangan percaya tarot 100% Karena tarot bukan Tuhan Jadi bijak dalam menonton tarot aku Oke Kita langsung baca doa ya Bismillahirrahmanirrahim Antara kamu dan aku Selanjutnya Energi bisa cepat ataupun lambat Bismillahirrahmanirrahim Setelah Amin antara kamu dan aku selanjutnya energi bisa persi-persi yang mana aja kalian andilkan antara kamu dan aku oke antara kamu dan aku disini ada three of swords the ten of pentacles the lovers oke masih banyak luka ya masih banyak luka masih banyak kesedihan dan sebagian masih ada yang bersama dengan cinta kalian tapi saling menyakiti karena masih menghadirkan orang ketiga walaupun kebahagiaan kalian ini sudah ending ya merasa hampa tapi karena saling cinta satu sisi karena anak karena kestabilan juga ya ada yang masih bersama ya karena seseorang itu anak ataupun keuangan kalian tapi saling menyakiti dalam hubungan ini saling melukai ya dan saling depresi sama-sama karena ya sebenarnya perasaan cinta kalian ini sudah sudah hampa sudah banyak perubahan yang seharusnya sudah saling melepaskan gitu loh sebenarnya tapi kalian tetap pertahankan ya karena keluarga tapi ya ujungnya menjadi dipertahankan karena anak ataupun keuangan ya the magician eight of coins nine of swords ace of cups and the wilder fortune ya disini ada yang depresi ya tentang permainan ataupun seseorang yang coba untuk memberikan magic sun ya bisa kamu ataupun dia yang mana aja kalian dealkan ya antara kamu dan dia ya orang yang kamu dealkan tapi kalian bisa dipersatukan kembali atau stress ya ada cinta baru tapi disini sih kalau aku lihat coba untuk memperbaiki healing tapi depresi banyak rasa takut ya tentang permainan permainan antara kamu dan dia dihantui ya dihantui dan tidak merasa nyaman ya dengan adanya cinta baru tapi mau tapi mau tidak ini adalah takdir takdir ya takdir ataupun kalian saling mencintai saling memperbaiki tapi penuh ketakutan karena penuh dengan manipulasi dihantui rasa trauma ya dan kalian stress kamu dan dia juga stress gimana cara memperbaiki hubungan ini yang seduanya sudah penuh dengan kepalsuan aku lihat seperti itu ya sebagian dari kamu juga antara kamu dan dia ini ada yang gak nyaman tidurnya ya dihantui dua sword nine of sword five wands the queen of wands kalau aku lihat energinya ya stress itu dia ya depresi karena cinta barunya ini hanya membawa drama dalam kehidupannya dia yang tadinya dia pikir semuanya penuh dengan kesuksesan ya karena saling memanfaatkan tapi ternyata ujungnya tidak menyenangkan ya dan banyak argumentasi terjadi diantara dia ya dengan orang-orang sekitar yang dia manfaatkan dengan cinta barunya ya kamu pun ada rasa takut kalaupun nanti kamu diberikan cinta baru ya oleh ilahi ya takdirnya gitu kelak ada rasa takut sebenarnya ya takut atas trauma kamu dari hubungan kamu sebelumnya antara kamu dan dia ini sebenarnya memang masih saling mencintai masih masih saling memikirkan tiap malam masih tapi disini kamu lebih tegar kamu lebih kuat ya karena aku lihat energi kamu disini sebenarnya sudah siap dengan cinta baru sudah siap walaupun terkadang ada rasa takut ya ada rasa takut sedangkan dia sudah menjalani dengan cinta barunya karena dia merasa dengan cinta barunya memang ditakdirkan bertemu ya tapi ternyata cinta barunya adalah karmic relationship yang menjadikan karma pelajaran buat dirinya dia karena disini aku lihat kamu sudah berani menghadapi ketakutan kamu untuk memperbaiki diri kamu kamu sudah siap walaupun terkadang masih bingung ya dalam logika gitu ya apakah kamu sanggup ya hilingkan diri kamu perbaiki kesuksesan kamu lagi sembuhkan lagi perasaan cintamu ya disini tapi aku lihat disini memang kamu coba untuk belajar memperbaiki image kamu dalam pekerjaan dan juga memperbaiki kesuksesan kamu lagi dan memperbaiki bagaimana cara mencintai kamu lebih baik lagi menghargai diri kamu lagi tapi masih dalam koridor wanita yang elegan ataupun laki-laki yang elegan jadi harus bisa memaafkan dan melupakan dan tegar yang menghadapi perbaikan diri sendiri karena disini kamu diberikan keberuntungan dalam segala hal karena kamu sudah siap sudah tegar sudah kuat optimis untuk bisa menjalani perubahan tentang karma kamu apapun yang kamu akan hadapi kamu sudah cukup untuk menerima belajar spiritualmu dan kamu belajar tentang pembayaran karma ya kalau aku lihat energinya dia malah ada rasa ketakutan dirinya dia ya dia dihantui bersalah ya dan dia sering mimpi buruk tentang drama dan juga tentang permainan dia ke kamu termasuk dalam magic ya disini karena dia permainan memberikan energi negatif ya dalam magic magician ini bisa magic ya karena dia gunakan talenta dia bisa komunikasi ataupun secara gaib ya disini dia ada rasa ketakutan dan dia menjadi stress ga happy lelah menghadapi konflik batin pada dirinya dan dia berperang tentang karmanya dia dan aku lihat disini ya sebenarnya kalian semua sama kamu dan dia ini stress tentang kesendirian stress tentang kesuksesan tapi berbeda cara kamu sudah mulai bisa kuat lebih optimis lagi dalam menjalani hidup dan kamu juga sudah bisa menjadi orang yang energetik coba untuk membawa santai dalam situasi yang kamu hadapi walaupun kamu sering mimpi buruk ya tentang kesendirian kamu ada rasa takut apakah akan ketemu orang baru yang lebih baik atau lebih buruk dari yang sesudahnya tapi disini kamu lebih kuat lebih menerima ada keberuntungan kamu lain bedanya adalah dia menerima karma buruk kamu menerima karma baik karena kamu mencoba melepaskan coba untuk melupakan dan memaafkan walaupun kalian bersama disini ya hubungan ini sama-sama saling menyakiti ya walaupun saling mencintai tapi semua hanya karena fisik ataupun keuangan ya jadi tidak dengan cinta dan saling menyakiti karena menghadirkan orang lain lagi disini antara kamu ya kamu dan dia ya kamu pikirkan orang itu permainan dia yang dia kerjakan selama ini sekarang menghantui dirinya dan dia menjadi depresi sendiri tentang karmanya dia sedangkan kamu disini siap menghadapi ketakutan kamu dalam perbaikan diri coba untuk konsentrasi lagi ya tentang karir kamu mencintai diri kamu sendiri mencintai spiritual kamu jadi kamu benar-benar menikmati proses pembayaran karma dan disini aku lihat memang kamu ambisi ingin sukses dengan spiritualmu sukses dengan dirimu sendiri ya karena kamu coba untuk percaya diri lagi ya untuk kesuksesan kamu kedepannya kamu coba sembuhkan diri walaupun memakan waktu lama kamu siap akan hal itu kamu coba untuk tegar ya disini sedangkan digunakan segala cara antara kamu dan dia saling memantau ya bahkan juga memakai alam bahwa sadar antara kamu dan dia tapi disini coba untuk ngeblok communication coba untuk belajar sembuhkan tentang ucapan dan juga tindakan ya disini sama-sama saling memperbaiki tapi dengan berbeda cara ada rasa beban lelah juga ya dalam perjalanan healing sangat membuat tertekan terutama tentang kesuksesan ya tapi mau tidak mau harus kerja keras dan salah satunya diantara kalian nih ada yang merasa tertekan dengan pikiran negatif dengan ketakutannya dengan tanggung jawabnya ya dalam kehidupan terutama tentang seksual ya tertekan dalam hasrat antara kamu dan dia ya salah satu dari kalian ya kamu atau dia ini ada yang stress tentang keputusan kalau aku lihat dia yang depresi ya tentang keputusan kamu mengindingkan drama ini karena kamu ingin bebas dan jujurkan keinginan kamu ingin mencintai dirimu sendiri hingga Tuhan memberikan cinta baru yang tulus ya disini sehingga ya diantara kamu dan dia antara kamu dan dia ya saling memantau tapi juga terbebani dalam communication kondisi ini memang kuat ya bisa saja kalian kembali ya dimana kamu sudah bisa melepaskan tentang koneksi dengan dia disinilah Tuhan akan memberikan cinta baru ataupun soulmate ya bisa dia kembali lagi tapi memang harus kuat dalam menjalani dramanya ya aku lihatnya seperti itu karena antara kamu dan dia ini memang belum belum bisa seimbang energinya karena kamu sudah lebih lama healingnya ya sudah bisa menerima tentang karma kamu tentang perjalanan hidup sebagian sudah ada yang move on bahkan sudah ada komitmen dengan orang lain oh ini kamu aku lihat kamu sudah siap sih berpikir untuk bisa belajar dari masa lalu belajar menyembuhkan diri dan kamu juga belajar untuk sukseskan lagi karir kamu kemungkinan ada yang mau traveling ataupun jalan-jalan dan ketemu pasangan baru disini ataupun ada yang mau membuka bisnis ada kesuksesan belajar dalam kesembuhan ini sudah kamu pikirkan jadi kalau aku lihat kamu yang lebih siap untuk move on jadi prosesnya memang lama sih kalau aku lihat disini tapi memang terkadang setiap malamnya kalian masih memikirkan satu sama lain masih ketakutan ya trauma satu sama lain dia stress dengan cara dia mengukir manipulasinya kebohongannya sama kamu kamu depresi juga cinta baru ini membawa karma buruk apa karma baik jadi disini kalau aku lihat kamu lebih berani ya lebih kuat lebih tegar memperbaiki lagi cara kamu mencintai dirimu sendiri membahagiakan dirimu sukseskan dirimu dan coba untuk memaafkan melupakan segala masalah disinilah keberuntungan kamu raih oke so aku harap ini bisa resionit buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment share and take care of you guys